Pada bagian ini kita akan melihat dari sisi membuka pengertian sampai kita mengerti Membuka pemikiran kita sampai kita mengerti akan kita bersuci Saudara yang terkasih ketika kita dikatakan sehingga mereka mengerti kita bersuci Arti kata mengerti ini dari kata sunienai Dari kata primitif suniemi Yaitu untuk mengatur bersama untuk mengerti Mengatur bersama untuk mengerti Atau kata itu dibagi atas dua kata Yaitu sin yang berarti bersama dengan Dan hyemi yang berarti menempatkan atau mengirim Nah kata mengerti ini kemudian kita baca sebagai kata kerja Present infinitif aktif Yang artinya bahwa dari membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti Ini merupakan tujuan atau suatu hasil yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Yaitu dia ingin sekali kita bisa mengerti apa yang dia ingin sampaikan di dalam kitab suci Kita bisa mengertinya Sehingga kita bisa Menyatukan Ya jadi to get together Yaitu menggabungkan fakta-fakta atau gagasan Menjadi satu kesatuan yang konfrensif Saling mengunci Sampai pada suatu ringkasan Atau pemahaman akhir Lengkap dengan penerapan hidup Ya dalam kehidupan kita Artinya apa? Untuk mengerti ini Artinya apa? Seluruh hal-hal yang Tuhan buka sebelumnya Pikiran yang kita pakai Dan iman yang masuk di dalamnya Itu akan membuat kita mengerti secara holistik segala sesuatu yang Tuhan gelendaki dalam kehidupan kita Semua-semua itu merupakan puzzle-puzzle yang ada Dan ketika to get together Disatukan Ya itu akan membentuk suatu pemahaman kebenaran yang Tuhan anugerahkan bagi kita Ya jadi kalau kita mau melihat dari Matius pasal 13 ayat 13 dikatakan begini Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun melihat mereka tidak mengerti Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar Dan tidak mengerti Artinya apa? Anugerah yang luar biasa ketika kita bisa mengerti Ya Allah membuka pikiran mereka Membuat mereka mengerti Jadi ketika Tuhan membuka-membuka puzzle itu Terus bagaimana Tuhan dengan roh kudus datang kepada kita Lalu dia mengerti Contohnya adalah ketika kita bicara tentang perumpamaan tentang penabur Tuhan bicara dengan mereka dalam perumpamaan Dan mereka tidak mengerti Tapi ketika mereka sendiri lalu mereka tanya Tuhan apa artinya? Baru Tuhan jelaskan Oh ya penabur itu adalah Benih yang jatuh di pinggir jalan Di semak berlokan Tanah berbatu Maupun di tanah yang baik Itu adalah ini Ini Dan akhirnya mereka mengerti Step by step Puzzle to puzzle dibukakan Nah itu yang membuat mereka mengerti Makanya kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan Kita tidak bisa membentuk puzzle-puzzle Bagian-bagian puzzle Yang nanti suatu waktu kita akan Satukan itu dan kita bisa mengerti Tuhan dalam hidup kita Jadi Anda akan menyesal sekali Ketika tidak belajar firman Karena dalam firman itulah kebenaran untuk kita Itu dinyatakan Tuhan Matthew 16 ayat 12 berkata Ketika itu barulah mereka mengerti Bahwa bukan maksudnya Supaya mereka waspada terhadap ragi roti Melainkan terhadap ajaran orang farisi dan saduki Artinya apa? Ini adalah ketika Tuhan bilang hati-hati dengan ragi mereka Bukan ragi maksudnya Baru mereka mengerti Dibukakan baru mereka mengerti Oh ya maksudnya ajaran daripada orang farisi dan orang saduki Jangan kamu ikuti Kenapa? Mereka punya kehidupan yang munafik dan sebagainya Nah inilah yang Tuhan senantiasa mengajak kita Untuk dia membuka satu persatu dalam kehidupan kita Puzzle-puzzle dikabungkan Dan kita bisa mengertinya Saya berharap bahwa ini semua membangun kita Untuk semakin dapat Mengerti maksud dan rencana Tuhan Dalam hidup kita Untuk hidup kita Seberapa jauh anugerah Tuhan dalam hidup kita Kita akan mencapai maksimal Sempurna Kemplit Sesuai dengan yang Tuhan ingin Tuhan memberkati kita semua Amin